Hal yang paling membuat Candi Borobudur istimewa adalah ribuan reliefnya yang membuat banyak cerita kebajikan. Kita akan menyaksikan cerita Manohara yang ada di lantai 1, timur selatan, dinding dalam, deret bawah, relief 1 sampai 20. Suatu ketika di Pancala, hiduplah dua raja. Mahadana adalah raja di utara yang memimpin dari Hastinapura. Ia raja yang bajik dan bijak, sehingga kerajaannya makmur dan aman. Mahadana punya putra bernama Sudana. Di Hastinapura, ada danau indah tempat tinggal naga Janma Citra. Sang naga menurunkan hujan dengan teratur, sehingga kerajaannya selalu subur. Raja di selatan Pancala sungguh berbeda. Ia memberintah dengan kejam, sehingga para dewa enggan menurunkan hujan. Rakyat di selatan yang menderita kekeringan dan kemiskinan memutuskan mengungsi ke utara. Suatu hari, raja selatan berburu. Ia kaget melihat kotanya kosong. Menterinya menjelaskan, Para dewa tidak mau menurunkan hujan, karena paduka memberintah dengan tidak adil. Rakyat tak tahan lagi, sehingga mereka pindah. Raja selatan sungguh menyesal dan berjanji menjadi raja yang lebih baik. Menteri jadi simpati. Paduka, kita bisa menurunkan hujan di selatan, jika kita bisa menangkap naga Janma Citra yang tinggal di utara. Raja selatan lalu membuat pengumuman, bahwa siapapun yang bisa membawa Janma Citra ke selatan, akan menerima sekeranjak emas. Seorang pawang ular sakti menyanggupinya. Si penakluk ular berjanji membawa naga itu dalam tujuh hari. Ia segera pergi ke utara. Melihat penakluk ular komat kami di tepi danau, Janma Citra ketakutan. Orang ini sakti. Ia mampu menangkapku. Aku tak mau terpisah dari ayah dan ibuku yang tinggal di danau ini. Siapa yang bisa menolongku? Sang naga ingat, di dekat danau ada pemburu bernama Palaka. Ia mengubah dirinya menjadi manusia dan menemui Palaka. Sahabat, kamu sebaiknya pergi ke danau. Ada pawang ular sakti yang memunculik Janma Citra. Kamu tahu? Tanpa naga itu, tak akan ada lagi hujan di negeri ini. Palaka menjawab, Aku akan usir penjahat itu. Sang naga mengubah tampakannya kewujud aslinya dan berkata, Akulah Janma Citra. Aku akan tunjukkan di mana pawang ular itu. Saat ia merapal, lukai dia dengan panahmu. Tapi jangan sampai mati. Ancam dia. Dan jika ia tidak mau menghentikan mantra-nya, barulah dia harus mati. Palaka setuju menolong naga itu demi kesejahteraan negerinya. Palaka berhasil menghentikan usaha si penakluk ular. Sebagai balas budi, Janma Citra mengundang Palaka ke kediamannya. Di sana, orang tua Janma Citra memberi Palaka emas dan intan. Di perjalanan pulang, Palaka beristirahat di dekat pondok seorang petapa. Ia menceritakan apa yang terjadi di danau. Petapa menyarankannya untuk menukar emas dan permata dengan laso ajaib, yang tak pernah gagal menangkap apapun yang dituju. Palaka mengikuti nasihat sang petapa. Setelah mendapatkan laso ajaib, Palaka bertemu petapa lain di kaki gunung. Petapa itu memberitahunya bahwa putri-putri Kinari, putri Raja Druma, sering terbang turun ke danau teratai bernama Brahma Sabah. Kinari adalah peri burung, dan yang terjelita adalah Manohara. Palaka penasaran, Ia mengintai ke danau itu. Para Kinari benar-benar muncul, menyanyi dan menari. Palaka terpukau oleh suara merdu dan paras cantik mereka, terutama Manohara. Palaka berhasil menangkap Manohara dengan laso ajaib. Kinari lainnya terbang. Manohara memohon Palaka untuk tidak menyentuhnya. Manohara lalu memberikan permata ajaib dari rambutnya sebagai jaminan bahwa ia tidak akan melarikan diri. Tanpa permata itu, Manohara tidak bisa terbang. Pada saat yang sama, Sudhana, putra Mahadana di Hasinapura lewat. Palaka berpikir, jika pangeran melihat gadis ini, ia pasti merebutnya. Lebih baik aku menawarkannya sebagai hadiah. Palaka membawa Manohara dan mendekati Sudhana. Tadkalah Sudhana melihat Manohara, ia langsung jatuh cinta padanya. Sudhana memberi Palaka sebuah desa sebagai hadiah dan membawa pulang Manohara. Manohara jatuh cinta pada Sudhana juga. Lalu, mereka menikah di Hasinapura. Suatu hari, dua Brahmana datang ke kota. Satu menjadi penasihat Raja Mahadana, satunya menjadi penasihat Sudhana. Penasihat Sudhana meminta, jika suatu hari Sudhana didombatkan menjadi Raja, ia akan diangkat menjadi penasihat Raja. Sudhana menyetujuinya. Mendengar permintaan itu, penasihat Raja Mahadana tak rela kehilangan jabatannya. Ia menyusun rencana untuk mengenyahkan pangeran pewaris takhta. Pada waktu itu, ada pemberontakan di wilayah terpencil. Tujuh armada gagal meredakannya. Si Brahmana jahat, menghasut Raja untuk mengirim Sudhana. Berharap ia akan tewas di badan perang. Sudhana menyanggupi permintaan ayahnya. Walau ia berat hati meninggalkan Manohara. Sebelum pergi perang, Sudhana menemui Ibu Ndaratu. Ia meminta, Bunda, aku titip kekasihku. Tolong simpan permata ajaib ini. Berikan kepada Manohara jika ia dalam bahaya. Di perjalanan, Sudhana bertemu sekelompok raksasa yang dipimpin Raja Waisrawana. Terkesan oleh keberanian Sudhana, Raja Raksasa menintahkan pasukannya beserta jenderal raksasa bernama Pancika untuk membantu Sudhana. Sudhana dengan mudah membekuk para pemberontak. Pada malam kemenangan Sudhana, Raja Mahadana bermimpi, burung nasar mengoyak perutnya, lalu membagi-bagi isi perutnya ke seluruh kota. Ketika bangun, Raja segera menemui penasihatnya dan menanyakan arti mimpinya. Mimpi itu sebetulnya pertanda kemenangan. Namun, si penasihat jahat menjelaskan bahwa itu pertanda Hastinapura akan runtuh dan Raja akan mati. Jika Raja ingin mencegah kehancuran, ia harus membuat kurban. Hanya kurban berupa kinari yang bisa menyelamatkan kita, ujar penasihat jahat. Awalnya, Raja Mahadana menolak, namun penasihat terus mendesak. Raja akhirnya menyiapkan upacara itu. Ratu yang tak tega memanggil Manohara. Hidupmu dalam bahaya. Aku akan memberimu permata ini agar kamu selamat. Hiduplah demi putraku, Pintar Ratu. Manohara berhasil meloloskan diri dari para prajurit. Di perjalanan, Manohara mengunjungi Petapa yang pernah memberi tahu Palaka tentang keberadaannya. Ia menitipkan cincinnya kepada Petapa dan berpesan, Jika Sudana datang mencariku, katakan bahwa perjuangannya akan sangat sulit dan biarlah dia pulang saja. Tapi jika ia kukuh, tolong tunjukkan padanya jalan ke alam Kinara. Sudana kembali ke Hastinapura. Setelah menyatakan kemenangannya kepada ayahnya, ia bergegas ke kamar Manohara. Namun, hanya ada ibunya di sana mengetahui apa yang terjadi. Hati Sudana remuk. Manohara pergi. Hatiku terbakar. Mengapa petaka ini terjadi padaku? Sudana memikirkan cara untuk menemukan cintanya kembali. Sudana teringat Palaka, pemburui memberikan Manohara kepadanya. Sudana menemui Palaka yang menyarankannya menemui Petapa yang menceritakannya tentang para Kinari. Sudana melanjutkan perjalanannya dan menemui sang Petapa. Di sana ia diberi cincin Manohara berikut pesan kekasihnya. Sudana menolak pulang. Petapa lalu menunjukkan jalan ke alam Kinara yang untuk mencapainya, Sudana harus melewati banyak bahaya. Sudana melewati banyak gunung. Ia dihadang banyak rintangan. Di antaranya, Garuda, Siluman Kepala Kambing, dan Naga Beracun. Sudana mengatasi mereka semua. Begitu kuat hasratnya untuk menemukan Manohara. Akhirnya, Sudana tiba di Istana Raja Druma. Ia melihat beberapa Kinari sedang mengambil air. Ia bertanya, Buat apa air itu? Para Kinari menjawab, Untuk membandingkan Putri Manohara dan menghilangkan bau manusia darinya. Sudana diam-diam menjatuhkan cincin ke salah satu guci dan berkata, Pakailah air di guci ini untuk membandingkan sang putri. Siasat Sudana berhasil. Manohara mengenali cincin itu dan bertanya, Apa ada manusia yang datang ke sini? Dayang menjawab, Ada. Manohara lalu menemui ayahnya Raja Druma. Manohara bersujud di kaki ayahnya dan berkata, Ayah, jika pria yang menikahiku ada di sini, apa yang akan ayah lakukan? Druma menjawab, Marah. Akanku cabik-cabik dia. Manohara berkata, Ayah, ia satu-satunya manusia yang pernah berhasil datang ke kerajaan ini. Sang ayah meluluh dan membolehkan Sudana masuk ke istana untuk menemuinya. Druma terkesan melihat Sudana yang gagah berani. Namun, ia ingin menguji kehebatannya. Ia menantang Sudana memanah tujuh pilar emas, tujuh pohon palem, tujuh genderang, dan tujuh babi hutan. Sudana berhasil menancap itu semua dalam sekali tembak. Bahkan, panahnya terus melesap mengiris puncak gunung semeru. Druma belum puas. Ia memunculkan ratusan kinari yang disihir menjadi serupa Manohara. Sudana ditantang, menemukan yang asli dalam sekali tebak. Sudana berkata lantang, Putri Raja Druma, kau yang sudah kupilih, wahai Manohara. Dengan kebenaran ini, melangkahlah maju. Manohara seketika itu juga melangkah. Kinari lainnya menangis terharu dengan ketelusan Sudana. Para kinari memohon kepada Raja Druma. Paduka, Sudana begitu berani dan berkasa. Ia pantas memiliki Manohara. Janganlah menguji dia lagi. Raja Druma pun luluh dan merestui pernikahan dengan Sudana. Mulanya, Sudana dan Manohara tinggal di alam kinara. Namun, melihat suaminya kadang teringat pulang ke rumah orang tuanya, Manohara mohon izin kepada ayahnya untuk pergi ke alam manusia. Sudana dan Manohara kembali ke Hastinapura. Mahadana menopatkan putranya menjadi raja. Sudana berujar, Semua yang kini kumiliki adalah hasil kebajikanku pada masa silam. Karena itu, aku tak akan berhenti berbuat baik. Sudana dan Manohara hidup bahagia dan berbagi kebahagiaan dengan rakyat mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!